Hai teman-teman, para pecinta Sansifera dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube Herman Sansifera Nah di video kali ini kita rekomendasikan lagi Tanaman Sansifera tripas ciata Atau lebih familiar dengan sebutan lidah mertua Yang cocok untuk pemula dari yang jenis honey Atau yang berdaun pendek ya Nah mau tau yang jenis honey nya apa aja Simak videonya sampai dengan selesai Terima kasih Nah tanpa harus menunggu lama lagi Kita langsung ke Pak Herman aja ya Kita minta rekomendasikan untuk tanaman Sansifera tripas ciata Atau lebih dikenal dengan nama lidah mertua Yang cocok untuk pemula Yang kemarin kan udah kita bahas yang jenis putura Atau yang berdaun medium ya Sekarang kita yang ke jenis honey Atau yang berdaun pendek Kalau untuk yang honey ini yang berdaun pendek Dia cocok banget untuk ditaruh di atas meja ya teman-teman ya Om ini kita minta rekomendasiin nih om Untuk yang lidah mertua yang cocok untuk pemula itu Yang jenis honey itu yang apa aja gitu om Yang jenis honey ya Ya Karena kan kalau untuk pemula ini kan kita rekomendasiin Yang dari cara perawatannya yang lebih mudah Dan harganya yang lebih agak ekonomis ya om ya Yang pertama yang dari ini aja dulu ya Yang pertama yang pagoda Yang biasa ya udah familiar banget pagoda ini Ini teman-teman ya pagoda walaupun udah cuman warnanya hijau pekat kayak gini Kalau menurut saya dia cakep banget ya Dengan list list warna kuning lebih soft di pinggir sini Terus untuk pagoda ini juga mutasinya cakep-cakep ya Pak ya Iya Nah oke kita lanjut Masih yang disini aja ya Kita lanjut Ini yang marginata Marginata Ini juga cakep ya teman-teman ya Untuk motifnya dan listnya juga ini cakep ya Oke kita lanjut Nah ini yang ketiga ya Ada si bird Cakep dia hijau Ininya ada kuningnya ya Lanjut yang ke arah sini ya Ini ada golden honey Sama yang udah familiar banget ya Istimewanya dia cakep banget ya warnanya ya Ngejereng ya Nah lanjut Lanjut yang ke ini honey cream ya Honey cream ini cantik banget ya teman-teman ya Perpaduan warna silvernya Terus yang di tengah-tengah ininya ini motifnya cakep ya Ini selanjutnya ada silver Apa silver cross ya Cakep ya teman-teman ya Walaupun warna apa Silvernya cuma kayak garis-garis-garis di tengah Terus di pinggir ininya ada warna kayak putih atau hijau ya Tapi di warnanya cakep banget ya Nah ini ada Ini ada juga silver Yang silver cross yang seperti ini ya Cuman kalau silver cross yang ini Sekilas hampir milik striker ya Pak Iya striker Lanjut lagi yang ke Ini ya tsunami Atau ada yang bilang tornado Kalau tsunami ini unik ya teman-teman ya Dia jadi melingkarnya dia ke samping ya Kalau perbedaannya sama yang sister Kemarin kita udah bahas ya Kalau yang sister dia melingkarnya ke atas Tapi ada juga yang ke samping Cuman yang bikin beda banget itu Kalau sister daunnya dia yang medium ya Nah ini yang terakhir ya Yang ini di Filipin honey Kalau yang ini yang golden Filipinnya ya Bentar ya kita deketin dulu Nah ini teman-teman ya Kalau yang honey Filipin dia masih ada garis-garis motif kayak abu-abu di tengahnya ya Tapi kalau Terus apa perpaduan antara hijau sama silver sih Pak ya Iya Nah kalau yang golden Ini hampir warnanya juga lebih ngejerit ke Kayak warna stabilo ya Terus dia garis yang tengahnya juga hampir Ini ya Hampir umum sedikit ya Nah cukup sekian video kita kali ini Pembahasan tentang lidah mertua yang honey untuk pemula ya Kurang lebihnya kami mohon maaf Semoga bermanfaat dan menginspirasi Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax